Intro Dalam Belanjawan 2021, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan bajet yang besar untuk dapat melaksanakan skim bantuan yang telah diperkenalkan baru-baru ini. Hal ini demikian akan dapat meringankan beban rakyat lebih-lebih lagi rakyat telah menghadapi pandemi COVID-19 dan krisis kos secara hidup yang tinggi. Antaranya adalah seperti bantuan rayuan BPR Fasa 2, permohonan bantuan RM500 warga emas, bantuan IPT, beasiswa lepasan SPM, bantuan penebusan jaringan prihatin RM180 dan RM300, skim bantuan JKM, 11 kategori, ibelia RM150, masih boleh ditebus, bantuan belia penjana kerja RM1000, permohonan moratorium otomatik PKP 3.0, permohonan pengecualian bayaran balik PTPTN, Bantuan Yes Prihatin, Telepon dan Data Percuma, Bantuan My Salam COVID-19, Permohonan Rumah Mampu Milik dan Rumah PPR 2022, Permohonan Rumah Kos Rendah Seluruh Negeri. Moga dengan adanya bantuan-bantuan yang telah disediakan ini dapat meringankan beban kepada mereka yang tertekan terutamanya kepada golongan B40 dan M40.